Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi besok gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke di depan kita ini ada servisan HP Asus Zenfone Pro Max M1 jadi ini kasusnya itu ini muncul mode aman lalu bilang yang punya itu tombolnya error ya nah ini saya coba nyalakan apa tekan volume up coba dia selalu turun ya Nah seperti ini turun biasanya penyebab mode aman itu gara-gara ini konslet di volume bawahnya ini kita giniin lagi biasanya konslet nah ini turun sendiri ya jadi efek yang ditimbulkan itu terdapat mode aman seperti ini nah tentunya ini muncul terus kalau konslet volume bawahnya belum hilang kalau udah diperbaiki nanti konsletnya atau jalur atau apapun itu kita cek ini biasanya akan hilang ya setelah dilakukan test start Hai nah tentunya ini enggak nyaman ya karena muncul terus seperti ini Oke lah kita langsung bahas ya jadi HP ini posisinya short atau konslet di jalur volume bawahnya sehingga efeknya muncul mode aman ya Oke kita coba matikan ya Nah untuk mematikan juga enggak bisa ya Wow langsung kamera ini saya coba matikan enggak mau ya jadi posisinya tuh nyala terus begini Oh ini enggak ada itunya ya nih enggak ada SIM ejector nya enggak ada ya Oke kita akan buka dulu untuk Asus Zenfone Pro Max M1 nah ini mati sendiri Oh mau ya tadi kok dimatikan enggak mau ya bentar Hai jangan pernah tengok belakang saat sendirian nah ini kadang mau pada enggak ya hai 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 Oke ini mau kita coba langsung matikan ya kadang mau kadang enggak nih tombolnya jadi kayaknya memang konsepnya Hai di jalur tombol Hai kita akan cek dulu ya Oh selamat menikmati teman saya melihat ada sesuatu disini nah ini ada seperti tingkat korosi terjadi ini gosong 1, 2, 3, 4, 5, 6 harusnya ada 6 ini ini kakinya gosong kita lepaskan dulu untuk konektor baterainya mungkin pernah kena air ini dia ada gosong kita coba cek dulu disini disini tidak ada yang gosong kemungkinan besar bisa jadi disininya oke kita akan coba kita akan coba nyalakan tanpa sambung ini ya oke ini saya coba pasang lalu teman teman bisa lihat ya disini ada kode PWR ini PWR ini power ya caranya hidupinya tanpa ini itu begini power tempelin ini power tempelin ke disotkan ya power lalu disini gabung nah ini nyala ya kita coba ini lepas apakah dia masih kondisinya seperti itu kalau masih berarti ini efek yang gosong ini tadi itu berpengaruh fleksibel aman tapi kalau ini ini hilang tombol volumenya aman tidak napa-napa berarti ya fleksibel ini hilang ya mode amannya hilang mode amannya sudah hilang berarti ini yang bermasalah saya pikir ini berarti ini aman ya ini yang warna hitam-hitam ini yang korosi ini aman tapi nanti kita bersihkan oke ini sudah hilang ya berarti tombol fleksibelnya bermasalah oke kita coba akan kerik ini dulu sedikit ya tambahin thinner sedikit aja seperti ini lalu kita akan kerik untuk di bagian yang hitam-hitam ini oke ini sudah mendingan sudah tidak korosi lagi jadi dibersihkan pakai anu ya pakai thinner ya berarti ini rusak di fleksibel terutama di tombol bawahnya itu yang mesti kita ganti atau teman-teman langsung ganti langsung cariin fleksibel ini juga bisa tapi kalau diburu waktu ya ganti ini aja pantalan ini ya biasanya ini yang bermasalah oke kita akan lepaskan ini dan kita akan ganti ya nah kita akan lakukan penggantian ini ya tombol bawah kan yang bagian tengah ya dilihat dari sininya ini power tombol tombol bawah tombol atas nah yang bermasalah itu biasanya di tombol bawahnya ini berada di tengah ini yang mesti kita ganti ya nah ini tuh biasanya saya gunakan yang seperti ini jadi teman-teman bisa beli yang model seperti ini ini universal bisa digunakan untuk fleksibel apapun di tombol ya nah teman-teman yang belum punya saya sertakan spill pembeliannya berada di kolom deskripsi ya ini tinggal kita potong satu aja disarankan pertahankan fleksibel yang asli ya bawaannya tapi kalau teman-teman bukan seorang teknisi mau ganti sendiri ya tinggal beli aja ini ya nah untuk penggantiannya biasanya dibantu dengan seperti ini dengan solder ya oke dengan solder seperti ini lalu kita tambahin fluk ya kita tambahin fluk dan ini di bagian tengah ya oke tambahin fluk lalu tempelkan di bodinya ya ya tempelkan seperti ini sampai dia itu panas nantinya tapi pastiin soldernya panas dulu tempelin aja dia nanti akan membuka sendiri nah seperti ini oke seperti itu ya terlepas lalu kita rapiin kakinya lalu kita tambahin timah lagi untuk kakinya lalu kita siapkan ini kita siapkan lalu nanti kita tinggal tempelin aja nanti dia biasanya langsung nempel ya nah seperti ini ini kaki 4 ya seperti ini lalu kita kembali lagi ke solderannya seperti ini lalu presisikan ya kakinya sebelum kita tempelin kita presisikan dulu ini kakinya oke seperti ini lalu kita tempelin tempelin lagi ya kayak di awal tadi cari posisi senyaman mungkin tempelin saja seperti ini tempelin terus sampai dia itu nanti lengket otomatis ya nempel dia oke cukup seperti itu nah ini jadi prosesnya seperti itu teman-teman juga bisa di perkuat lagi dengan cara di solder juga bisa tapi kalau udah yakin nempel ya gak perlu gini aja udah cukup oke lalu kita coba bersihkan lalu kita coba tekan-tekan seperti ini ya oke saya rasa cukup mudah lalu kita akan coba pasangkan apakah masih ada muncul mode aman kalau masih muncul kemungkinan ada jalur yang rusak jalur refleksibelnya dan kalau itu yang rusak kita mesti ganti oke kita tekan tombol power oke mode aman tidak muncul berarti ini sudah sudah bagus kita akan coba fisiknya kita coba tekan volume bawah ya volume atas dulu oke kita coba volume bawah bisa ya oke dia sudah tidak shot lagi dan mode aman hilang tinggal dirapikan lagi oke teman-teman ini sudah saya pasang kembali saya rapikan langsung kita nyalakan oke teman-teman ini ini sudah kelar mode amannya sudah hilang untuk tombolnya berfungsi dengan baik ini tidak konslet lagi oke dan siap untuk digunakan kembali mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kasus kali ini dan terima kasih atas supportnya selama ini tetap semangat bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wih motor itu suaranya nyaring banget mohon maaf ya teman-teman kalau terlalu bising ya karena pinggir jalan